Satu orang pemilik toko tewas dalam kebakaran di Jalan Perdamaian pada Rabu Didihari. Selain melalang korban jiwa, kebakaran tersebut juga menghanguskan 10 ruko dan 2 unit truk beserta sepeda motor. Musibah kebakaran yang melanda kawasan pertokohan di Jalan Perdamaian samping dan rukun Kabupaten Kuburaya, Rabu 26 Mei 2021, cukup membuat petugas memadam kebakaran kewalahan. Alhasil dibutuhkan waktu kurang lebih 3 jam untuk memadamkan keobaran api. Edi Zulkarnain, salah seorang petugas pemadam kebakaran menjelaskan, kebakaran diketahui terjadi sekitar pukul 2 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, di mana api berasal dari ruko Sembako. Selain menghanguskan bangunan, 2 truk dan 2 sepeda motor juga ikut hangus terbakar. Kebakaran ini kita terima laporan itu jam 02.00 lewat 10.00 di hari ini. Jadi masyarakat itu dengan kawan-kawan pemadam ini kan ada juga yang mobilin, yang istilahnya standby. Jadi mereka juga cepat merespon pada waktu kejadian. Sumber akhirnya kita juga terbatas untuk lokasi di sini. Dampak daripada kebakaran ini yang menghabiskan sekitar 10 ruko. Ada korban jiwa kan? Korban jiwa lagi kita usahakan untuk dicari. Satu orang dewasa, laki-laki, yang kita perkirakan dia tertimpa dengan nurut Tuhan. Jadi kita perkirakan itu dia bukan oleh korban kebakaran, tapi dia tertimpa oleh bangunan. Karena kalau misalnya kena dengan api, itu pasti baunya sudah kita ketahui dari tadi pagi. Makanya kita masih standby di sini. Kita membantu rekan-rekan dari SAR untuk evakuasi untuk korban. Oke, sure. Ujungnya rusak ringan bagian atas yang kena. Bang, untuk api itu pertama kali dilihat dari ruko yang sebelah manusia bang, ini kan data 10 ya? Yang paling ujung itu sembako. Yang paling ujung kita lihat itu sebelah kanan kita. Itu yang kita perkirakan dari sana. Banyak? Banyak? Banyak mobil-mobil juga yang terbakar? Ada dua buah kendaraan roda 2 dengan dua buah roda 6 dari 10 bangunan. Sementara itu Kapolres Kuburaya, AKBP Yanni Permana yang diturunkan di lokasi kejadian menjelaskan ada satu korban yang terjebak di dalam meruntuhan bangunan. Korban ditemukan di dekat pintu. Diduga korban berusaha keluar saat musibah kebakaran terjadi. Kita dari proses pencarian setelah api padam, api padam dan pendinginan 05.00. Sekarang sudah 40.00 untuk korban kita ketemukan. Alhamdulillah sudah kita ketemukan. Posisi ada di depan pintu. Artinya kemungkinan besar yang bersangkutan akan membuka pintu untuk menuju ke luar toko. Seperti itu. Korban meninggal? Iya, korban yang akan meninggal. Jadi dalam ayam berapa korban yang meninggal? Untuk sementara sudah kita ketemukan satu dan kita nyatakan hanya satu. Kita sudah protek sama keluarganya dan hanya orang tuanya yang meninggal yang tadi kita depakwasi bersama. Untuk total bangunan yang terbakar, Pak? Ada 10 ruko yang terbakar saat ini. Korban yang dibawa kemana, Pak? Korban kita bawa ke rumah sakit Sudarsal. Untuk selanjutnya apa, Pak? Sudah datang akan ditangani oleh pihak Inafis Polda untuk mengetahui asal-usul terjadinya kebakaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya Polres Kubur Raya menyerahkan langsung penyebab kejadian kebakaran kepada tim Inafis Polda Kalimantan Barat. Dari Kubur Raya, Faisal Abu Bakar, AINews melaporkan. Dari Kubur Raya, Faisal Abu Bakar, AINews melaporkan.